Halo kawan-kawan, di depan saya nampak itu ada genset di dalam itu. Jadi genset ini berfungsi untuk membuat aliran listrik seperti kita lihat di sini. Ada 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah mesin seperti di sana dikerjakan oleh kawan kita ini. Ini seluruh mesinnya bisa dihidupkan dengan dinamu di dalam itu. Jadi setiap panglong atau tempat pengerjaan kusen dan kayu seperti ini itu rata-rata tidak menggunakan listrik PLN. Biasanya yang dari PLN kan ada juga yang 2 pas atau 3 pas. Ini biasanya untuk seperti ini, ini sebagai informasi kepada kawan-kawan kita. Ini listrik yang dipakai adalah 3 pas biasanya kalau untuk listrik PLN. Dan itu akan membuat biaya bebannya sangat tinggi untuk saat sekarang atau biaya pulsanya sangat tinggi untuk tokennya. Jadi cara-cara panglong kayu atau tempat pengerjaan kayu seperti ini untuk mensiasatinya adalah seperti ini. Nah jadi triknya seperti ini kawan-kawan. Ini adalah trafonya atau dinamunya itu kisaran antara 35 kilo sampai 50 kilo untuk menghidupkan yang tadi di luar. Dan itu adalah mesin diesel, mesin bukan diesel, mesin mobil, mobil kold diesel biasanya yang udah turun mesin segala macam. Nah itu yang dijadikan. Jadi bukan mesin dompeng biasa. Jadi untuk ini biasa mesin-mesin dainah, dulunya truk-turuk dainah yang solar. Jadi ini minyaknya solar, itu tempat minyaknya. Jadi settingannya begini. Jadi dari sinilah aliran seluruh listrik itu ke tempat-tempat di sana. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari tetap dipakai listrik dari PLN karena ringan. Karena untuk hal ini, kalau seperti sekarang cuma hidup satu, agak mubazir sepertinya. Tapi biasa kalau bekerja semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesin, itu semuanya bisa dilaksanakan hanya dengan trafo dinamu yang tadi di dalam. Demikian sedikit informasi tentang cara-cara membuat penlistrikan untuk power dari tempat ini. Demikian, terima kasih.